Oke guys, jadi hari ini aku mau kasih tau ke kalian gimana caranya kita mempersingkat link google form kita baik itu buat penelitian atau buat apapun itu, buat ngisi-ngisi satu di google form atau di form-form lainnya jadi kita mau mempersingkat linknya nah, jadi disini yang pertama kalian lakukan adalah kalian terlebih dahulu sudah punya google formnya nah, kalau disini saya ambil contoh yang sudah kian ada di google jadi intinya sama saja ya kalau misalnya ini kalian buat penelitian atau buat apa caranya sama saja intinya kalian sudah mempersiapkan google form seperti ini nah, selanjutnya kita akan klik yang bagian kirim nah, jadi misalnya google form kalian sudah jadi nah, kalian tinggal share-share nih linknya kemana nah, jadi pertama kita klik kirim nah, kemudian kita ke bagian yang seperti rantai ini nah, jadi disini sudah ada linknya atau tautannya ya nah, kita klik yang memperpendek url kalau yang begini aja buat kalian udah cukup yaudah, it's okay tapi kalau kalian mau custom atau mau sesuai dengan apa yang kalian inginkan nah, kalian klik yang perpendek url dulu biar gak ribet terus kalian salin nah, setelah kalian salin, kalian close windows kalian close itu tadi terus kita ke website yang lain yang bantuin kita buat bikin link ini jadi custom oke, jadi kita ke bit.ly link management oke, loading nah, kita udah sampai disini kita klik yang url start benar ini nah, jadi disini kalian sudah masuk di dalam website bit.ly ya jadi, kalau kalian belum punya account bit.ly kalian akan diminta untuk registrasi dulu registrasinya seperti biasa, pakai email dan bikin password setelah itu ya, kalian udah bisa punya website ini nah, kalau kalian udah punya, gimana caranya? kalian tinggal klik yang create di bagian atas ini oke, kemudian kalian paste ctrl V linknya nah, udah keganti sendiri nah, disini di customize back half kalian ketik yang kalian mau misalnya penelitian khusus oke di title-nya kalian kasih title-nya apa? judulnya sama aja ya kalian samain aja juga gak apa-apa oke, jadi disini udah jadi dan kalian tinggal klik spasi nah, sekarang link kalian udah jadi jadi kalian gak boleh kasih spasi di linknya ya eh, seperti biasa sih tadi aku hilaf aja nah, udah jadi sekarang kalian tinggal copy atau kalian share disini kalau share disini yang tersedia hanya twitter ya ya, kalau kalian gak mau share di twitter gak apa-apa kalian share biasa aja nah, sekarang udah ada nih penelitian khusus kalian kalian udah tinggal share ke orang-orang dan ini gampang banget kita coba ya apakah tadi kita bisa diarahkan ke sini kita coba di tab baru kita paste penelitian khusus yep, bisa ya guys jadi ini works banget dan langsung jadi gitu aja caranya gampang dan sangat-sangat simple kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah tentang apapun itu yang kalian butuhkan mungkin aku bisa kasih kalian saran atau masukan oke, itu aja yang bisa aku sampai bye 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 bye